Pembebasan untuk apa? Lahan tol, itu Pak sampai sekarang pembebasan, dibohongin saya Pak. Itu orang tiga punya, Pak dijadikan satu. Mantan Presiden ke-7 Jokowi Dono mengaku masih menerima pengaduan dari masyarakat meskipun sudah purna tugas. Kali ini Jokowi menerima aduan dari seorang ibu yang belum mendapatkan ganti rugi atas tanahnya yang digusur untuk proyek tol di Samarinda. Jokowi membagikan momen ini melalui unggahan di Instagram pada Sabtu 26 Oktober lalu. Dalam video berdurasi 50 detik tersebut, ia tampak berada di dalam mobil sambil mendengarkan keluhan dari ibu tersebut. Menanggapi aduan itu, Jokowi mengatakan akan mencoba membantu menyelesaikannya pada Senin 28 Oktober. Biar dibohongin saya Pak, itu orang tiga punya, Pak dijadikan satu. Aduh Pak, saya dipisahin Pak, enggak mau mereka pisahin Pak. Dijadikan satu Pak, kan namanya kita ipar Pak, sama saudara lain dipisahin. Nanti anu aja, apa, ini hari apa tau, satu. Senin aja, hari Senin. Tanganukan, saya kontaknya di Jakarta dulu. Kalau bisa saya mau bongotong, Pak. Iya, bongotong nggak apa-apa, bongotong sih. Bongotong ya, makasih Tuhan. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sering menerima berbagai aduan dari warga. Kebiasaan ini pun tetap berlanjut meskipun ia sudah tidak menjabat sebagai penyelenggaran negara. Jokowi juga menegaskan bahwa meskipun dirinya sudah tidak menjadi presiden, ia akan terus membuka ruang untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Pembebasan untuk apa, dibebasan? Lahan tol, itu Pak, sampai sekarang berbebasan, dibohongin saya, Pak. Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Aduh, Pak, maksud saya dipisahin, Pak. Anda mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak. Kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin. Nanti anu aja, apa, ini hari apa tau, satu. Senin aja, hari Senin. Tanukan, saya kontaknya, saya Bapak dulu. Kalau bisa, saya mau berpotong, Pak. Iya, berpotong, Pak. Berpotong, ya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.